Kementerian Perhubungan Kemenhub melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara di JPU memberikan teguran keras kepada pilot dan kopilot maskapai batik air yang tertidur saat membawa pesawat pada Kamis 25 Januari 2024 silam. Terkait insiden tertidurnya pilot dan kopilot pesawat batik air secara bersamaan, kami dari Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran keras kepada maskapai batik air. Menurut Adhita, pihak batik air perlu memperhatikan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, apalagi memperhatikan hal-hal yang dapat memengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kemenhub menyampaikan bahwa maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya yang dapat memengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan, ujar Adhita. Selanjutnya, Kemenhub akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut. Selain itu, Kemenhub juga akan mengulas ketentuan penerbangan larut malam night flight operation terkait manajemen risiko atas kelelahan fatigueris manajemen maskapai di Indonesia. Selanjutnya, Kemenhub akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut. Selain itu, Kemenhub juga akan mengulas ketentuan penerbangan larut malam night flight operation terkait manajemen risiko atas kelelahan fatigueris manajemen maskapai di Indonesia.